Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat lagi kembali lagi ke pertemuan kedua bagaimana caranya untuk membuat logo atau flyer atau brosur seperti ini tanpa harus pecah kita buat di coral dengan cara untuk menyontoh langsung bagaimana caranya yang pertama nanti kita buat sebuah kodak seperti ini ya dibuat sebuah kodak seperti ini dipersiskan tidak apa-apa atau persegi ya nah setelah itu kita buat lagi persegi lagi itu tadi maaf persegi panjang kalau yang ini persegi kalau jadi persegi tinggal tekan kontrol supaya bentuknya persegi kemudian kita putar dengan cara 45 derajat kemudian kita taruh sebelah sini untuk menggambar yang warna hijau ini kemudian kita luruskan seperti ini kita bisa menggesernya sesuai keinginan kalau kurang besar ya diperbesar sudah cukup kita copy paste lagi tujuannya untuk membuat gambar yang ini kemudian kita copy paste lagi dengan cara copy paste nya pakai ctrl c ya untuk membuat gambar ini kemudian ada lagi tidak sudah cukup mungkin nanti ini juga sama sebenarnya kita copy dulu aja untuk yang ini nanti kita perbesar nanti aja ini ini sementara yang yang kedua yang pertama dulu ini nah setelah itu kita buat kita geser kotaknya kemudian kita buat sebuah kotak atau persegi seperti ini juga nah ini diperbesar nah seperti ini sudah warna putih hijau biru sama hijau disini kemudian ini kita geser nah sudah jadi kita tinggal nyontoh aja karena ini adalah warna hijau kemudian bentuknya rounded berarti kita menggunakan hijau rounded kita bisa menggunakan pakai shape tool kita tinggal geser aja ya seperti inilah nah ini kalau ingin persis ya di dicontoh kemudian ini juga sama kita rounded ya segini ya terserah teman-teman yang selanjutnya yang selanjutnya yang sebelah sini juga sama ini juga kita rounded seperti ini setelah itu baru supaya nanti ini si warna putih atau biru atau apa ya setelah ya ini yang warna belakangnya logo ini agar supaya bentuknya seperti bentuk warna hijau ini maka saya harus menggunakan intinya kita menggunakan pakai shaping shaping setelah shaping ada disini ada weld dream intersect yang teman-teman wajib tahu weld dream intersect ini aja ini aja dulu sementara sebenarnya ada di sebelah sini di properti barnya sini cuman supaya lebih paham untuk tingkat dasar pakai ini dulu sementara jadi di klik kemudian ada namanya intersect kenapa kok ini ada cendangan 2 kalau leave original berarti yang ini itu masih ada gambarnya kalau original target berarti nanti yang kodak ini itu masih ada gambarnya kita menginginkan kodak ini masih ada berarti saya harus hilangkan yang original source yang ini supaya langsung jadi hasilnya intersect with jadinya seperti ini kemudian selanjutnya ini juga sama intersect with kotak di klik ini juga sama intersect with seperti ini ini juga sama intersect with seperti ini kenapa kok ini ada di belakang karena ini tadi yang kodak ini tadi saya membuatnya terakhir jadi di depan sendiri bagaimana jalan supaya ini kelihatan harus pakai objek order to front of pick boleh atau to front of layer boleh nah seperti ini atau bisa pakai keyboard shortcut ada semuanya disini control pickdown shift pickdown dan sebagainya sudah lokok gak sama ini coba dikasih warna hijau lokok gak sama lagi ini coba dikasih warna biru nah seperti ini ini juga warna hijau nah jadi seperti inilah bagaimana caranya menggabungkan antara kotak ini dengan ini maka otomatis kita bukan pakai intersect lagi tapi pakai weld weld to seperti ini ya saya ulang ini diklik weld to kotak nya jadi nanti dia gabung gambarnya gabung seperti ini sudah kalau sudah maka otomatis bagaimana caranya untuk supaya ini kosong ini tadi tidak kosong kenapa ini seperti ini nah ini kita bisa potong caranya potong dengan cara ini dipotong pakai trim nah ininya yang dipotong sebelah sini diklik kotaknya pakai trim hilangkan aja trim nah maka nanti seperti lu ada sisanya ya kita tinggal potong lagi trim nah hilang sudah cukup nah ini bentuknya tumpul ini juga bentuknya tumpul bagaimana kok ini bentuknya lancip ini bisa kita siasati dengan cara diklik 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 di sini ditambah sebenarnya pakai tambah plus ini atau bisa klik dua kali klik 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 nah baru ini diklik kemudian pilih yang on betuk kurva maaf nah ini dihilangkan dulu atasnya seperti ini bisa kita menjadi kurva nah ini bisa kita bentuk seperti ini untuk mencing seperti ini kita atur lagi kira-kira lurusnya bagaimana ini pun juga sama diklik klik dua kali juga ini juga klik dua kali baru ini dihilangkan jangan diklik dua kali juga sama baru ini di rounded kan seperti ini kalau kurang bagus ya tinggal kita geser geser aja itu caranya untuk membuat sudah jadi tinggal ini juga sama nah ini garis lurus ini kok seperti ini tinggal kita potong aja saya potong ini sebagai pemotongnya tinggal trim ini diklik satu kali maka otomatis sebelah sini itu kan lancip bagaimana caranya supaya bisa tumpul kita tinggal klik dua kali klik klik nambah node atau titik klik klik nambah node juga ini diklik klik akan hilang tinggal kita geser nah untuk bagus tidaknya tinggal kita geser geser lagi ya nah sudah kalau sudah selesai ini sudah oke kalau ingin warnanya sama ya tinggal kita pakai warna namanya color eye dropper tool klik klik eye dropper tool klik klik lagi klik misalnya warna hijau seperti ini sudah ini dikasih warna putih bagaimana caranya untuk membuat gedung gedung di gambar satu satu supaya tidak sama saya kira nanti barangkali pakai gambarnya sekolah atau gambarnya instansi atau gambarnya kantor atau apapun itu bisa dimasukkan di sini bagaimana caranya bisa download dari internet atau bisa dari fotonya teman teman semua kita import dulu kebetulan saya sudah mendownload contohnya seperti ini atau ya ini saja oh tidak bisa invalid import nah ini saya sudah mendownload gambarnya ini tidak sama sebagai contoh saja nah setelah itu kita buat ini harus masuk di dalamnya sini syaratnya bagaimana nah karena ini biru ini hijau yang sebelah sini itu adalah abu-abu bagaimana caranya supaya warna-warna hijau seperti ini nah syaratnya ini harus di copy dulu ada double ada double seperti ini yang depan ini nanti sebagai warna hijau yang belakang ini sebagai warna gambar bagaimana caranya untuk memasukkan gambar supaya ada disini kita tinggal objek ada namanya power clip place tinggal di klik satu kali maka nanti objeknya dimana disini karena tadi saya gambarnya disini maka gambarnya hanya disini jadi tujuannya power clip adalah untuk memasukkan gambar jpeg png atau yang lain dimasukkan ke dalam vectornya corel true untuk merubah mengedit tinggal objek power clip di edit nah ini edit ditaruh disini nah ini di geser sebenarnya tidak boleh proporsinya gedungnya seperti ini karena saya ada tulisannya vector stock ini saya kira bisa objek power clip ada finish sudah jadi sudah masuk tapi warnanya tidak hijau berarti warna yang tidak hijau digantikan dengan warna hijau yang ini sebelah sini taruh sebelah sini klik ya kalau tidak presisi jangan lupa untuk mempresisikan klik warna hijau ini tekan shift klik warna yang gedung tadi klik tekan L lurus di sebelah kiri tekan T lurus di sebelah atas kok ketutupan tidak adalah kita transparankan cara mentransparankan bisa menggunakan pakai ini ada namanya transparansi tool tinggal kita uniform fountain ya disini ada uniform ada fountain transparan pakai uniform semuanya nanti jadi dia presentasenya ketebalan transparansinya atau kecerahan transparansinya ada disini tinggal ngatur aja seperti ini ya oke itu mungkin bapak ibu kalau misalnya pakai fountain lebih dari dua warnanya yang satu misalnya warnanya agak jelas seperti ini among go terserah seperti itu oke bapak ibu kalau saya pakai satu warna satu warna saja maka akan warna hijau seandainya saya ganti bukan warna hijau warna kuning warna merah ya otomatis jadinya seperti ini oke sudah yang pertama ini sudah oh logonya logonya ini menggunakan pakai ditulis dulu disini logo logo logonya bapak ibu mungkin bagaimana cara membuatnya logo seperti ini saya kira di sekolah masa-masa punya logo tapi saya ingin persis dengan ini misal contoh berarti kita membuat dari lingkaran lingkaran satu kita copy kita paste kita geser seperti ini kemudian kita ngambil tengah-tengahnya berarti kita mengiris pakai namanya intersect klik supaya langsung jadi intersect akan nanti jadi seperti ini ini kayak daun ini kalau misalnya kurang gemuk ya digemukkan ctrl c ctrl v lagi ditaruh di sebelah sini gini kayaknya tadi kemudian kita kasih warna tanpa garis misalnya kemudian kita buat ini di group kenapa kok di group tujuannya supaya bisa diputar jadi satu gitu kemudian ctrl c ctrl v lagi saya ada dua sudah kemudian saya putar manual nah seperti ini contoh aja nah seperti ini baru ini diperkecil misalnya ya dikasih warna biru nah maka nanti kalau kita buat jadinya seperti ini nah ini kan ini ada kecil kalau punya saya kekecilin seperti ini baru di putar ini di group lagi ctrl g dengan cara objek group atau ctrl g ini boleh sudah di group di putar manual boleh nah seperti ini nah ini logonya tara sudah jadi yang pertama untuk yang kedua ini juga sama jadi ini dari kotak yang diputar 45 derajat yang ini yang logonya ini nah kayaknya ini ya benar nah ini yang diputar nah diperkecil sedikit karena kebesaran nah segini yang lebih ya kemudian saya rounded nah seperti ini saya buat lagi ctrl c ctrl v nah ini juga sama taruh sini nah ada lagi ctrl c ctrl v nah ini juga sama nah terlalu lanjut terlalu tumpul dilanjutkan dulu tapi diperkecil nah seperti ini diperkecil kemudian ini rounded nya ditambahin nah diperbesar lagi nah ya tinggal kita paskan sudah selesai buat kotak lagi nah seperti ini oh iya lupa saya tadi belum buat kotak yang paling bawah ini paling belakang sendiri belum ada nah pun segini misalnya nah seperti ini kotaknya ya tapi supaya kotak ini ada di belakang kita tinggal tekan shift back down atau bisa menggunakan pakai object order ada namanya two back of back atau two back of layer nah baru ini digeser disini nah sudah ada kita tinggal nyontoh dengan cara apa dikasih hubungannya dengan trim intersect sama weld nah kalau ini kita pakai intersect with kotak yang persegi panjang loh kok langsung jadi seperti itu karena liftnya yang ini belum dicentang klik ini juga sama klik kotaknya lagi nah ini juga sama klik kotaknya lagi ini juga sama klik kotaknya lagi nah sudah selesai tinggal ini ini dengan ini harus digabung dengan jarak weld bukan seperti grup ya tapi dia dari dua gambar menjadi seperti ini nah bagaimana untuk supaya ini ada jaraknya nah kita untuk membuat itu pakai kotak kita potong segini misalnya tinggal trim kenapa kotak ini motong yang ini nah jadi nah untuk pojok-pojoknya ini kan hasilnya bukan lancip tapi tumpul kita klik dua kali klik dua kali ini di klik dua kali kemudian ini di tekuk ya seperti ini untuk nekuk bagus tidaknya ya tinggal gantung bapak ibu atau teman-teman yang nah sudah ini juga sama klik dua kali klik dua kali nah baru ini dilengkungkan nah seperti ini boleh tinggal ngeser-nggeser aja bagus tidaknya tergantung bapak ibu sudah yang lainnya tidak ada sudah jadi warnanya gimana kita tinggal pakai ini di klik warna supaya sama kalau enggak sama ya terserah saya klik lagi hijau supaya sama hijau saya kasih apu-apu disitu saya klik sudah jadi ini kalau kurang kurang apa kurang tumpul tinggal ini dikeser aja ini dikeser kesini ya ini dikeser kesini tergantung dari kreatif bapak ibu atau teman teman ya sudah selesai sudah jadi tinggal keser nah sudah jadilah tinggal gedungnya tadi ini gambar yang lain boleh aja sarannya ini harus dikopi dua kali ya yang ini buat nutupi nanti yang ini buat gambarnya saya import gambar gambar ini aja ya ini nah diperkecil diperkecil iya sebenarnya ini kalau diper oke baru kita objek ada namanya power clip tujuannya untuk kok seperti ini ya kita objek power clip lagi kita edit kita edit seginilah ya ya jelek jelekan clip finish nah baru ini ditaruh di sebelah sini caranya gimana jangan lupa L sama B apa L sama B itu meluruskan bawah sama sebelah kiri sudah kita buat warna transparan pakai uniform aja sudah cukup ini ini sudah warnanya transparan kalau misalnya kasih warna yang lain kuning jadi kuning merah jadi merah seperti ini ya untuk transparansinya bisa kita atur sudah jadi baru kita buat supaya tidak ada garisnya kita klak garis yang ada namanya null line di sini ada di pojok kanan atas sudah tidak ada sudah jadi ini contoh tapi kalau diperbesar pecah kalau yang ini adalah sudah kita buat sendiri tapi bisa tidak pecah karena kalau gambar jpg pasti pecah kalau gambarnya vektor seperti ini pasti tidak akan pecah gimana teman-teman intinya kita tadi belajar masalah shaping ada trim intersect sama weld untuk weld saya ulangi weld adalah menggabungkan dari dua benda vektor dijadikan satu vektor kalau trim berarti memotong antara gambar satu memotong gambar yang lain kalau intersect adalah hasil irisan hasil irisan antara gambar satu dengan gambar yang lain contohnya intersect tadi saya menggunakan pakai ini oke sangat mudah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi aduk care aduk 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 Terima kasih.